Joni Edison Isir diangkat jadi Kapolda Papua Barat, ex-ajudan Jokowi dan Kapol Restabes Medan. Brigjenpol Joni Edison Isir ditunjuk sebagai Kapolda Papua Barat, menggantikan Irjen Daniel Tahimonang Silitonga. Penunjukan itu berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST 2750 XII KEP 2023. Kamis, tanggal 7 Desember 2023, telegram Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tentang mutasi sejumlah pejabat tinggi Polri. Joni Edison Isir merupakan mantan ajudan Presiden Joko Widodo dan pernah menjabat Kapol Restabes Kota Medan. Kabit Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, dalam mutasi tersebut, Irjen Pol Daniel TM Silitonga diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda NTT. Ia mengatakan bahwa sebelum diangkat sebagai Kapolda Papua Barat, Brigjenpol Joni Edison Isir putra asli Maybrat itu menjabat sebagai Karo Jienstra SOPS Polri. Sebagai informasi, Brigjenpol Joni Edison Isir merupakan putra sorong, kelahiran Jayapura, tanggal 7 Juni tahun 1975. Joni merupakan lulusan Akpol 1996. Ia pun menjadi anak asli Papua pertama yang meraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!